Alright teman teman, yep Forza Razer 5 lagi dan kali ini gue pengen nyobain sesuatu yang berbeda nih teman teman ya Yang mobil-mobil yang emang gak pernah gue temuin di online race teman teman Salah satunya kita buka dengan trukun ya teman teman ya Trukun ini gak pernah sama sekali dibawa ke online race teman teman Karena emang ngemim aja gitu ya teman teman ya Gue bakalan bawa mobil ini teman teman ya buat online Tapi ya gue tunjukin untuk stock race-nya teman teman Ini di difficulty pro stock race-nya seperti ini ya teman teman ya Seperti biasa teman teman ya sebelum kita bawa ke bintang utama kita Online race gitu Dan ya gue buka dari si trukun ini nanti gue bakalan Bawain mobil-mobil lain yang emang gak pernah ya Hampir gak disentuh sama player buat online nih coy Kayak begitu ya Entah kenapa gitu ya Ya karena emang gak make sense aja emang gini teman teman ya Buat online race gitu ya Kecuali kategorinya sama nih teman teman ya Kayak sama-sama truknya kayak begini ya Itu baru make sense menurut gue ya Tapi kalau gak sama-sama truknya coy Wiss wiss ngamur coy Wisset dah Itu wiss Wiss Owe oleng bos Atruk KFT oleng bos Wiss 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 Kagak jelas ini udah pokoknya Tapi emang keseruannya ada disini coy Jadi kayak Ngapain bawa mobil-mobil itu-itu mulu gitu ya Aduh bosen saya gitu ya Biar gue bawa online nih coy Ini mobil coy Bodo amat gitu ya Mau diketawain kayak mau apa gitu Thumbnail dulu coy Gila keren banget itu truk KFC coy Soalnya teman teman ya Apa namanya Online race itu emang Berisi orang-orang yang Greedy gitu ya Ini kejar sesuatu aja gitu ya Heran gue itu Abisak kita rumput nih Mohon maaf ya Buat thumbnail coy Lumayan lah ya Jalan-jalan dapet momen seperti itu gitu loh Eh kan ya kan ya kan Siapa yang tau gitu 70% nih coy Dan sebenernya ya Handlingnya enak nih coy Ini mobil gitu ya Kalo dilawanin sama-sama truknya Kayak begitu ya Kalo Kalo gak sama-sama truknya Ya mbola ya Wiss Gue kalo gak dialingin bisa tuh tadi coy Gue salib lu Sumpah lu unimog lu Gak usah ngalang-ngalangin lu unimog Gue mau merebut Kekuasaan gue nih Difficulty pro nih tuh temen nih Bisa nih Iya Lu Kan Difficulty pro coy Gila Stock risk Nambawan Begitu ya Tapi sama-sama truknya ya Temen-temen ya Perlu dicatat itu ya Oke Sebenernya ini truk udah pernah gue Review ya temen-temen ya Tapi tipis-tipis gitu ya Udah pernah gue Inilah pokoknya ya Apa namanya Modifikasi juga ya Seperti itu coy Dan ya Kita Karena mau gue bawa online nih Temen-temen ya Ini gak tau ya Ini kelas A atau naik ya Lupa saya soalnya udah Rekomeninnya sih Cuman kelas A aja nih coy ya Gue belum ngeliat karma seri dong Karma seri gak ada apa-apaan coy Kayaknya dulu Belum deh Kayaknya begitu ya Oke swap engine-nya ada 2400 brake horsepower 12,8 liter inline 6 Turbo Diesel nih temen-temen Jadi Nambah 1000 HP ya temen-temen ya Tapi Handlingnya gak tau Jadi kayak gimana ya Soalnya ini aja udah susah banget deh Ini RWD coy Tapi Berasanya kayak Enggak RWD coy Gak apa-apa untuk permesinan kita Ituin ya temen-temen ya Aduh langsung S1 coy Gue tetep di RWD aja Maybe ya Maybe seperti itu coy Karena kelas A aja Gue pasangin downforce kah Iya cuman Iya boleh deh Ini nurunnya gak ya 774 Enggak deh Downforce tuning bagian belakang aja Udah cukup nih coy Kayaknya kelas A aja ya Temen-temen ya Ban harus sih Karena Ini temen-temen Biar lebih Apa namanya Grip Gini aja coy Race transmission 6 speed 7 speed Oh Parah sih 6 speed aja coy Drift dan offroad Gak ada coy Waduh gak ada Diversialnya coy Soalnya RWD ini Handlingnya udah better Gitu ya menurut gue Oh 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 Karena udah Ngawur ya Horse powernya ya Tetep-tepen ya Oke Berarti bisa kita pasang dong Downforce tuning Eh salah dong 788 Bule ya Up Ini masalahnya Langsung jadi kelas S1 coy Kalau disuap jadi All wheel drive gitu ya Coo Gimana ini coy Gak bisa ngumplit ini Gak masalah ya Berapa itu 2400 HP 788 5400 kilo 5 ton coy Beratnya Yowis lah Kita Gaskin aja lah ya Oke baru pindah ke Livery design Tuh temen Kalau kemarin dulu Gue pake livery Ini ya Caterpillar ya Tuh temen ya Hari ini gue Bakalan pake livery Transformer coy Optimus Prime Ini 78 ribu yang dulu coy Gila Emang sih ya Pas banget gitu ya Dan ini dia Livery designnya Tuh temen Oke Optimus Prime Temen temen ya Liverynya seperti ini Yelah Ganteng banget ya Emang sih Karena ini Langsung gue bawa online Tuh temen ya Gue tunjukin untuk tuningnya Dulu temen temen ya Untuk tiresnya Seperti ini Giring Linkman Anti roll bars Spring Damping Aero brake Dan diversyal coy Ada ini RWD coy Jadinya tuningnya Seperti ini Berbeda ya Sama Tuning-tuning All wheel drive RWD Seperti itu coy Langsung aja Kalau gitu Kita bawa race Online Bintang utamanya Yoi Oke Gue udah di track Online nya nih coy Ini Sprint apa ya Wah Kenapa nih Wih Udah event Tiga per tiga Sprint coy Waduh Kurang dong Kurang dong Ah Ah Orang-orang sih Let's go Tuh temen Seberapa jauh Ini mobil bisa Bertahan Tuh temen ya Gak tau sih Iya Oke Siap Wih Karena ini RWD coy Dan hp nya udah Gede banget ya Tuh temen ya Jadinya Rada-rada Slip coy Weh Serah minggir Tabrak pokoknya Tuh temen ya 2500 HP coy Lu Gila Udah minggir Nge-lag dia Asem banget Oke Tapi begini-begini Ada turbo nya coy Jangan salah coy Jangan salah coy Begini-begini ada turbo nya Kayak begitu Mul Dari tadi dia Jangan salah coy Loh Mereka mau nyalip Bingung coy Mau nyalip bingung loh Ya kan Nyalip dari mana Ini jalan yang gue penuhin Gitu kan Walalala Emang Emang coy Yang kayak begini tuh Patut Dicoba Kayak gitu ya Ternyata tetep di Podium-podium Akhir nih coy Wih Wih Ditabrak gue Asem Dari belakang Asem banget Gue mau balas dendam nih Balas dendam nih Balas dendam gue Nggak terima gue Pokoknya Ayo lu Malah nabrakan lu Gue bertarung Di bagian belakang aja Tuh temen ya Bagian depan Udah ada urusannya Sini sendiri coy Waduh Kurang nih Kurang 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 isi mewah nih Kalau Racenya cuman begini doang coy Oke Siap Wih Buset lah Mau dihajar gue coy Dari samping Gila Nggak gerak lah Mobil gue lah Cuman kalau ditubruk Dari belakang Masih bisa Ini coy Masih bisa tenggelam loh Geblek emang Udah Beratnya Sebegitu Gitu ya Didorong mobil kecil Masih Goyang dia coy Astaga lah ya Ini salah satu ya Salah satu Mobil yang emang Nggak pernah Dibawa online nih coy Emang nggak pernah Gue nggak pernah lihat ya Dari mata kepala gue sendiri Nggak pernah lihat gue Jadi ini versi gue Temen-temen deh Maybe kalau Kalian sendiri yang mainin Pernah bawa Online Atau Ngeliat orang lain Bawa ini online Gue nggak tau ya Ini versi gue sendiri Sejauh Ribuan resi yang gue Jalanin di online Juga tuh temen ya Itu nggak ada yang Pernah bawa Truk ini coy Entah kenapa Ya karena emang Nggak bisa sih Kalau dibawa online Seperti ini ya Tapi ya Kita nyari fun Ya begitu Kurang puas sih coy Sekali lagi lah ya Kurang puas ya Iya oke Temen-temen Masih Di online Tapi sprint lagi Nih coy Dapetnya Yowish lah Nggak masalah ya Kurang puas Kalau sekali doang gue RX-7 Apa aja itu RS-4 Supra 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 Kenapa sih Orang bawa Supra Tapi itu jarang Itu jarang coy Dibawa online ya Jarang Tapi masih ini Masih banyak yang ngebawa Kayak gitu ya Sedangkan kalau ini Nggak ada coy Gue nggak pernah Ketemu sama sekali Pelayar yang bawa mobil ini Gitu ya Ayo loh Oke Gue bertarung di Podium bawah Temen-temen ya Ini ya Seperti itu coy Jadi Apa namanya Podium bawah Itu artinya Kalau Gue terakhir Itu berarti Posisi tiga Gitu ya Jadi kalau tadi Posisi gue Di tiga Dari bawah Gitu ya Itu berarti gue Podium satu Podium bawah Gitu ya Lo bikin Bikin peraturan Apa sih Haji bulung lah Wah Entahlah ya Ini kalau sampai Ada yang bisa Kesalip sama gue sih Malunya Sangat mampu sih Temen-temen sih Sumpah loh Ini mobil Udah upgrade-an Semua loh Itu mereka loh ya Kau Ih Ada co Serius Waduh Uninstall gamenya Coy Sumpah Yang bawah gue Tolong Uninstall gamenya Nama lu siapa Maverick ya Uninstall gamenya Kamu ngapain Kamu Ya Allah Orang-orang lah ya Kok ya Aneh-aneh aja Begitu ya Ada lagi Dinyalip gue nih Astaga Gila Cok Kan Podium 1 Gue coy Deretan terbawah Podium 1 Coy Jangan salah Coy Wih Salip saya Asyum Turun kasta Astaga Turun kasta Saya Masih-masih Masih-masih Podium 1 Waduh Wah Dia mabuk coy Pantes gitu ya Gak biasa Orang mabuk Kayak begitu Coy Makanya kalau lagi nyupir Jangan Minum alkohol Boy Astaga Oke Lanjut terus Coy Tenang saja Coy Waduh Bawah gue ketahuan Coy Sumpah Coy Gak malu Dikalahin awat truk Sumpah Uninstall Iya Berapa orang tadi Udah Astaga Bener-bener orang-orang Astaga Hayo Hayo Trukun datang nih Ntar lu Gue tabrak Masuk isekai lu Asep 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 Aduh Mau gue lewatin Sayang banget Teman-teman Karena ini sirkuit Dan sirkuit Tersusah Di forja Teman-teman Playa Ayu loh ya Kalau gak salah ya Eh Enggak sih Ini bukan yang tersusah sih Tersusah kedua nih Teman-teman nih ya Sirkuit ini Coy Gue setar Di belakang sendiri Dari tadi lu Asep banget lah Ini salah satu Tractor susah di forja Tuh teman-teman ya Apa namanya Sirkuit yang ada Di tengah kota Coy Sumpah ini Susah banget Dan gue Pakai mobil ini Lagi Asep lah Gak masalah Coy Gak masalah Coy Tenang aja Slow santai aja Gitu ya Dienjoy-ken Saja Gitu loh Iya Aduh sorry Mohon maaf ya Gue tabrak Muncur hatinya Coy Astaga Masuk isekai Dia udah Pokoknya ketabrak gue Masuk isekai Pokoknya Iya Astaga Gue tabrak Langsung meluncur Kesitu dia Coy Ya Rekuit dia Coy Ya Elah Begitu doang Rekuit Coy Saking malunya Coy Enggak Enggak Pindah sih Emang Isekai Beneran dia Terus dikasih Kekuatan Overpower Tuh Abis itu Balik lagi Online Aduh Bula Asep Ah Elah Ayo loh Ada lagi kah Korban gue Gue tabrak lagi Masuk isekai Bener nih Anjrit lah Tuh Enggak Itu serius Ada yang belakang gue Wah Bener Bener Mabuk Darat Dia Ayo Sini Gue kerjain Di bagian belakang Asli Ayo loh Ayo loh Ayo loh High speed Kok lisin Oke Siap Tenang aja Slow santai aja Tuh temen Iya Lagi nyopir Tuh kok Tenang aja Slow santai Slow santai Maverick lagi Lu Dia kenapa Dah Buset Si maverick Lagi coy Baru tadi Udah depan gue Lu Aduh Mending Uninstall aja Cok game lu Astagala Bangeten lu Maverick lagi Wah Gak ada korban nih coy Gak ada korban nih Yowis lah ya Gak ada Cok Wah Sayang banget Gue tidak mendapatkan korban Di bagian belakang nih Nah Orang-orang yang di depan Biar Niat balapan Temen-temen ya Gue niatnya Have fun aja coy Kayak begini Gitu kan Ini kalo bisa Open mic Gue ya Wih buset dah Udah gue Katain tuh Maverick tuh Tapi sebenernya bisa Temen-temen ya Tapi Kadang itu Gak tau kenapa Kayak ngebug gitu loh Temen-temen ya Open mic itu Entah kenapa gitu loh Gue juga Bingung kadang Oke Oke Masih steady Temen-temen Di posisi keempat nih Gila banget coy Udah gila Orang-orang pokoknya Tiga lap lagi coy Wah Astaga Kesempatan buat nyalip gue Itu sangat banyak Begitu loh Dan kenapa Orang-orang Tidak bisa Begitu ya Khususon Maverick ya Khususon sih itu Itu orang kayaknya Main game sambil Iya Kalo gak ngebucin ya Mabok dia Paling itu Udah Dua itu Apa lagi coba Oke Yap Masih aman Posisi Abis ini kayak yang salib Gue gak tau Oke Oke Mantap Udah mobil gue RWD Begitu ya Tapi enakan RWD sih Untuk truk ini Tuh temen sih Menurut gue Karena Apa namanya Handlingnya bisa diatur Kalo RWD Kalo AWD Jatohnya Ini Understeer banget coy Karena Mobilnya gede Begitu ya Tuh temen ya Jadi Emang tuning itu Sangat berpengaruh juga coy Kalo ini seandainya gue bikin AWD coy Gue yang nyungsek coy Susah banget Dikendaliin ya Mobilnya Kayak begitu loh Nah ini aja udah enak Nol Ya kan Slow santai aja Slow santai aja Jadi belum Slow santai Slow santai Maverick lagi Bucin dia Paling lagi ngamuk-ngamuk Gitu kan Di Sticknya Di bontang-banting Botang-banting Kayak gue pas main Burnout Begitu Masih Cancok nih Truk nih Gitu kan Masih Wasam Bula ya Dan Yap Tikungan terakhir Tuh temen-temen Apakah saya bisa Mempertahankan Posisi saya Mengalahkan Ferrari Ya Ferrari Itu coy Oke Bisa ternyata Coy Dan Terakhir Ternyata Gue gak nyampe Podium Tapi puas Di urutan Keempat Aja nih Dengan Poin 30 Nih coy Gak Podium Tapi coy Sayangnya Coba bisa Podium Seru Orang-orang Gue suruh Uninstall Aja Game Berangkat Pagi Pulang Pagi lagi Masih Malem Asam Banget Gila Suruh Lanjut Dan Ya Itu Gameplay Dari Si Trukun Yang Sering Nabrak Orang Masuk Kayak Begitu Jadinya Ini Dia Tadi Udah Dapet Korban Banyak Seperti Itu Dan Ya Udah Teman-teman Kayaknya Video kali ini Semoga Kalian terhibur Pasti Jangan lupa Di like Jangan lupa Di share Sebarin Yang banyak Biar Makin Banyak Yang nonton Pastinya Dan Ya Gue Aji Bulu Sampai Jumpa Di next Video Goodbye